Hai ayo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita lagi ada di salah satu warung di pinggir sawah namanya warung pawon pinggir sawah lokasinya di pinggir sawah beneran ini teman-teman pemanggannya Wow sungguh kinyis-kinyis pemandangannya sangat indah banget dan kalau teman-teman mendengar di belakang ada suara musik Hai etnik Banyuwangi ini bukan editannya jadi memang di warungnya ada suara musiknya mudah-mudahan nggak copyright tapi kalau pun copyright ya sudah nggak papa nggak dapat uang nggak papa kan yang penting jadi konten dan inilah youtuber gilap yang sudah satu tahun enggak buat konten nyepo katonggi konten menemik katelatennya karena keburu-buru pingin dapat uang ternyata tujuannya uang nggak sabar mati ide WPPS warung pawon pinggir sawah ini kita baru nyicipin cendol dawat es teh dan es apa ini lemon ya es lemonnya aku nyicipi wajib banget nih tetap banget Slemoni kita lagi pesen rujak khas Banyuwangi tadi rujak soto sama rujak ireng yang khas Banyuwangi rujak soto rujak ireng dicampur apa soto babat ya Hah ya biasanya begitu babat suantai teman-temannya ini barusan baru pulang dari kegiatan parenting di sekolahan anak-anak kelas 9 di sekolah saya terima rapot hari ini kelas 9 SMP ya terus guru BK nya itu dapat tugas memberi parenting cuma bukan saya kalau saya ngajar kelas 8 jadi tadi teman saya yang ngajar BK kelas 9 terus pulang sekarang kita lagi santai menikmati pemandangan alam yang ada saya mungkin ketiga kalinya kamu berapa kali ke sini tiga kali ya ya aku terus atau sama anak-anak sama guru TK ini ada apa namanya lantai dua cuma aku aku malas aja mau naik enak ya lektikan indik ini yo amin amin beli apa ngetah ini tiga uang kalau awak kasih gratis ya tidak tidak bisa menolak siapa tahu siapa tahu ada yang mau berwakaf tanah sebelah ini kayaknya ladang ya bukan sawah kalau sawah mau dibuat bangunan kayaknya izinnya ganti harus izin dulu eh kalau sebelah itu ladang kayaknya bisa yang bayang nola skillet bertanam berkepun oleh skillnya anak-anak TK berkebun mencapai bercocok tanam Hai apa peternak peternakan ayam kambing ini tuh gunung apa ini tuh gunung-gunnya gunung-gunnya gunung apa ya tapi disini rawan banjir nggak sebenarnya dekat sini mesti neno sungainya mesti neno sungai cuma leka onok dalan air ke sungainya itu sing repot kalau ada sungainya air bisa dibuang ke sungai diarahkan ke sungai lebih tinggi daripada yang sebelah sana ya walaupun lebih tinggi kalau dalannya kan ngembengi sawah lima hati kayak gini kena ya bingkat luruh ini duduknya tempatnya ngaji ada siapa ya tukang sing sombenak nih ini ngaji ya sehingga bingkisong ini ya oke lagi pokok-kokok tukang bisa tanda ngekayu nih golet dinding kayu nih tukang kayu di apa sih nih kamu suka lorong tuh nih Hai sih siap yon-si kayak tebel gitu loh rasanya kok tuku makanan menelur untuk nek enggak sih Alhamdulillah kok lucu ya tiga putih kayak editan foto ini sobat giloh foto ini sobat kok ini tadi loh kayak gambarnya belakang itu kayak kayaan kayak lukisan kayak ditempel raking api foto di kini mau tuh iya Hai anak mudik juga tigomi anak sendiri anak sing bagilah tidur tadi ada kakaknya dengan tenang ada bagi sih terdua kalau kakak Isya ya kemantil kabel Hai malah Kak enak lendri anak wedok pertama anaknya pertama wedok monok bisa ngomong adik-adiknya lebih sampai Sofia leh anak Sofia ke langsung ya gendeng musti Sopo Umar Umar besok bisa Bek Sofia Sofia Sampai sholat kalau sampai gandoli tembak Lian enggak iya ya mungkin karena tak ada dekat tembak Sofia emang sang rumah dia Sofia selama ini mulai toko dek rumah sakit ikutan ya Sofia mulai dari aku hamil mulai hamil sampai kebaran deh rumah sakit sampai di rumah balik untuk rumah sakit ya Sofia yang paling sering jendong Sofia pertama kali jendong bayi kayak umari bisa sing muhammad gawani siang mbak ini mulai tahun berapa di sini mbak 2019 dan memang namanya sudah warung sawah warung apa mbak bangun gini nih habis berapa gini mbak 50 juta kayunya yang mahal ya emang kayu-kayu pilihan ya Oh sing video Sopo mbak saya sama suami Oh sing bangun Sopo suami ini sendiri semeni semen sendiri yang nukangi Oh iya sing mahal kayaknya dikasih nama pawon memang warungnya di pawon Dewi sih ya tapi kausahnya loh itu nggak jadi jual gini mbak deket-deket sini nih mbak apa rumah apa tanah apa-apa masuk sama enggak ngerti kemarin dijual Pak mana iya ini sawah ini berapa hektare itu satu hektare puyus mahal yuk yuk ini sembarang payu tanah mesti payu jarang ya sing diomadewi paling jauh dari mana ini mbak tamu biasa nih mbak Surabaya Bali Malang Surabaya Bali kekondi kurungun nih dari Google apa yang ditulis apa enggak maksudnya orang denger warung pawon tuh dari mana apa Oh di promosikan dimana ada tempat yang paling enak makan estetik di pinggir sawah yuk gajak sini sama gaitnya bule-bule juga pernah masuk sampai bisa bahasa Inggris berarti enggak Hah Oh nge-teo Oh ya makasih mbak wah ini istimewa dia ini loh teman-teman soto rujak soto khas dari coba bener khas dari Banyuwangi dari Banyuwangi coba seker kepaduan antara rujak dan soto iyalah namanya rujak soto aku pesen ano rujak biasa rujak sayur rujak lontong ada yang bilang rujak sayur rujak lontong rujak petis rujak hitam Hai haa loh nih tapi jauh atau pirene Benisa di syuting Benisa di rekam mengadu ini minumnya es jeruk minumnya aku bawa apa-apa bisa ini kerupakan apa-apa itu itu bayangnya loh satu hektare 500 juta tapi ini seprapat tapi murah sih dia kan kurus seprapat tapi gak ada duit murahnya mantap juta aku gak ada duit aja gaya konten enggak aku rasa-rasa gak konten gak konten motivasinya duit gak agak motivasi duit motivasinya subscriber langsung bludak viewersnya langsung melimpah jadi tempat ini teman-teman tadi sudah dijelaskan mbaknya mbak ownernya ini di warung ya jadi posisinya di warung di pawon jadi itu pawonnya di belakang sana langsung kita beli di sebelahnya pawon jadi warungnya itu di sebelahnya pawonnya itu kita pawon itu dapur teman-teman bahasa Jawa jadi gak usah nyewong gen maneh gak usah sewa tempat lagi sudah di sini dekat rumah dapurnya di sini dan walaupun ini di Banyuwangi yang beli bisa sampai dari Surabaya dari Bali dari mana tadi Madura itu ada yang dari mulut ke mulut ada yang denger dari hotel bule-bule nyari warung atau cafe yang estetik ininya habis 50 juta ya lumayan pencen kayu nih yang mahal ini kayu nih sirap-sirap coba ceritakan rasanya gimana ya perbatuan bumbu rucak sayurnya terus disiram kwasoto jadi apa ya petua pedis-pedis seger ada sayurnya lagi pedisnya pas manis gak? ada manis-manisnya gak? ada sedikit ada pedisnya kecut-kecut ada gak? enggak biasanya ada yang krucai ada yang kecut ada yang kecut enggak buka ini gak kecut ya? enggak pas 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 asin-asin gak? asin-asin asin banget? enggak ini asinnya kayak asin ane petis itu lho asin kurih ini waktu di Glamour kan gak puas itu waktu pingin jajar nah ini ganti nih aku pas saryawan pesan jadi apa kok cocok? pedis-pedis dikit apa kok cocok? saryawan kok pedis-pedis dikit tentang waras tentang waras? makanya aku tadi kan aku ingin rucak ini kok gak enak makan itu lho gak enak makan? kan aku dari beberapa hari kok kok gak enak makan? soalnya gak di duit? itu yang kedua soalnya saryawan? soalnya bosen bayangkan 24 jam x 7 hari x 30 hari dan ngomongin dan ngomongin ya hiling tidik-tidik lah bentinah atau hilingnya? bentinah kapan? enggak seminggu pisan enggak seminggu pisan seminggu kali lah enggak seminggu pisan jenuh jenuh ya? bad mood bad mood enggak makan itu enggak makan itu kok enggak boleh? enggak 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 ganti suasana ya enggak apa aku pindah-pindah enggak enggak juga enggak enggak kayak gini kan seger seger enggak 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 temuk gombalan opo may di jebol pisah dan nyambung be sawah pisah pas ini pas ya asin banget ya kadang kasih nengkau kali baru wasi tonan wah punya saya sudah menunggu teman-teman begitu dulu videonya nanti kita lanjut lagi